Untuk anak seumuran Gilbert Kevin, dia sudah diberikan handphone oleh orang tuanya. Namun sejak itu, dia susah sekali untuk dimintai tolong oleh orang tuanya. Gilbert kok disuruh, ya suka membantah. Biasanya begitu lagi mener HP, lagi serius-serius mener HP, kita suruh biasanya gak langsung mau. Saya suka melawan orang tua. Contohnya, mama lagi suruh saya menyapu. Gilbert gak mau. Mama nih suruh-suruh aku terus, aku asik main lah. Ternyata, bukan itu saja hal yang tidak baik yang dilakukan Gilbert terhadap orang tuanya. Saya ngambil duit mama buat jajan. Saya mencurinya di rumah. Pas belanja mama ada sisa duitnya, baru Gilbert langsung ambil. Suatu ketika, di sekolah minggu KPDI Sion Lempake, Samarinda, tempat Gilbert beribadah, ia belajar tentang 10 perintah Tuhan melalui Superbook. Ketika Gilbert ke sekolah minggu, Gilbert mendengar tentang 10 perintah. Di situ ada jangan mencuri, menghormati ayah dan ibumu, dan Gilbert merasa bersalah dan juga sedih. Sebuah tindakan berani dilakukan oleh Gilbert setelah belajar dari Superbook hari itu. Ketika Gilbert pulang ke rumah, Gilbert bilang pada mama, maaf ma, Gilbert sudah mencuri uang mama. Mak, saya minta maaf, saya sudah mengambil uang mama, gak tahu saya ada uang, hilang apa enggak. Saya sih baru tahu setelah dia ngomong. Sejak saat itu, hidup Gilbert mengalami perubahan. Saya sangat bersyukur dengan rakyat Superbook, Gilbert. Tipatnya mulai berubah, tidak mau lagi melawan orang tua. Karena sudah dijadwal sebenarnya ya, main HP itu cuma bisa Sabtu sama Minggu. Dia paham itu. Jadi kalau sudah waktunya harus belajar, HP-nya dikasihkan. Mak, ini HP-nya. Terus yang ngambil-ngambil itu gak mau lagi dia. Uang orang tua itu gak mau lagi. Kalau tanpa seizin orang tuanya begitu. Sekarang Gilbert sudah bertobat dan tidak mau mencuri lagi. Disuruh sama mama, Gilbert langsung mau apa aja.